Masjid selain sebagai tempat ibadah juga menjadi lokasi wisata religi. Seperti Masjid Aswadikin di Cilacap, Jawa Tengah yang bangunannya menyerupai perahu. Sementara itu sebuah masjid di Mojokerto, Jawa Timur dikenal dengan nama Masjid Seng karena seluruh menara dan atap bangunannya terbuat dari seng. Sekilas tak ada yang mengira jika bangunan menyerupai perahu yang berada di desa Madura, Cilacap, Jawa Tengah ini adalah sebuah masjid yang berdiri di atas danau buatan. Masjid Aswadikin terletak di tepi jalan nasional yang menghubungkan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tak hanya bentuk bangunannya yang unik seperti perahu, saat memasuki pelataran masjid, jemaah juga disuguhi dengan beberapa ornamen batu tulang yang didatangkan dari Tasik Malaya Selatan. Di dalam masjid yang dibangun oleh Haji Engking Sodikin ini, juga terdapat beduk besar serta batu akik yang memiliki berat sekitar 11 ton. Batu akik raksasa ini ditempatkan di ruang Imam Solak. Di sekitar lokasi masjid juga dibangun rumah singgah bergaya Eropa, sehingga menambah daya tarik bagi pengunjung untuk bersuap foto. Kalau yang ada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini namanya Masjid Seng, karena seluruh menara dan atap bangunan terbuat dari Seng. Namun sebenarnya masjid ini memiliki nama asli Masjid Jami Kibuyut Langkai, yang dibangun pada 1 Juli tahun 1997 atau 27 tahun lalu. Bangunan masjid ini seperti masjid pada umumnya, hanya saja yang unik adalah menara yang terbuat dari Seng setinggi 50 meter dan menyatu dengan masjid bukan di samping belakang masjid. Selain itu, terdapat juga beduk dengan 4 sisi, sehingga para pemukul beduk sebagai penanda sholat bisa memukul dari 4 sisi. Nama masjid dengan luas 25 x 25 meter di atas tanah seluas 40 x 50 meter ini diambil dari tokoh setempat yang berasal dari desa Sumber Tebu. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di Seng.